Mengklaim belum mendapatkan kompensasi dampak dari pembangunan jalan tol ratusan warga dari tiga desa di Sumedang, Jawa Barat, memblokade ruas jalan tol Cisumdawu. Ya, akibat aksi warga itu mengakibatkan banyak kendaraan terjebak kemacetan. Ratusan warga memblokade ruas jalan tol Cisumdawu dari arah Sumedang menuju Cilinyi, Bandung, Selasa Siang. Mereka berasal dari tiga desa di Kecamatan Sumedang Utara, yakni Desa Sirna Mulya, Mulya Sari, dan Girimukti. Menurut warga, aksi ini dilakukan karena sudah dua tahun kompensasi kerugian yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol belum diterima. Warga karena janji-janji tidak pernah ditepati sama pemerintah, masyarakat ingin secepatnya ditindaklanjuti, ingin secepatnya dibebaskan. Karena di daerah sini juga tanahnya dari awal sudah ada perkesan tanah, saya pribadi mengusuhkan kepada pihak pemerintah untuk ditereskan dulu, tapi tidak pernah dilaksanakan. Akibat blokade jalan, kendaraan yang sudah terlanjur masuk ke jalan tol Cisumdawu terjebak macet. Baru pada selasa sore setelah dilakukan negosiasi dengan aparat kepolisian, jalan tol bisa dilintasi. Tadi kita dengar pihak dari pemerintah daerah, kemudian dari Satker, dari CKJT, institusi dan warga, alhamdulillah ada sepakatan untuk penyelesaian masalah ini sehingga bisa lebih cepat untuk diselesaikan. Warga akhirnya membubarkan diri setelah dilakukan mediasi yang juga dihadiri pihak Citra Karya Jabartol selaku pengelola tol Cisumdawu serta perwakilan Pemkap Sumedang. Mereka sepakat akan digelar rakor bersama unsur Forkopimda serta CKJT. Agun Gunawan melaporkan dari Semenang, Jawa Barat.